Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel Susi Kitchen Kali ini kita akan membuat minuman yang sangat viral sekali ya Ini adalah Buko Mango Minuman khas Filipina juga ya Ini minuman segar banget diminum kalah juca panas Sebelum mulai yuk klik tombol subscribe di bawah dan klik like nya ya Untuk bahan-bahannya sangat mudah sekali ya Kita menggunakan Nutri Gel yang Koko Pandan Satu saset aja ini saya gunakan Nutri Gel yang ukuran kecil ya Kemudian kita tambahkan gula sebanyak 4-5 sendok Disini saya hanya menggunakan 4 sendok makan saja Kemudian air Airnya saya gunakan 400 ml atau 2 gelas Kita aduk Kemudian akan kita masak di atas api Sedang ya Masaknya sampai mendidih Dan benar-benar mendidih Nah jika sudah mendidih Ini kita masak dulu ya Nah jika sudah mendidih hasilnya seperti ini Kita tuang ke dalam cetakan Cetakannya bebas ya Cetakan apa aja Jadi akan menghasilkan 2 cetakan Ini ukurannya 400 ml ya Tin wall yang ukuran 400 ml Jadi satu saset tadi Dapet 2 cetakan ini ya Kemudian kita simpen Kemudian ke lemari es Nah sekarang Sudah saya keluarin dari lemari es Sudah set banget ya Nutri Gelnya Sekarang kita akan Iris atau kita potong dadu Atau sesuai selera ya Tapi lebih baik potong dadu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian kita akan menyiapkan buah manga ya Ini buah utamanya Saya gunakan 2 buah manga Ukuran sedang Ini mangganya yang manis Kemudian kita potong dadu Jadi hasilnya seperti ini Kemudian kita akan menyiapkan untuk sausnya atau kuahnya Saya menggunakan 500 ml susu cair Saya merek UHT yang Indomilk ya Atau bebas bisa merek apa aja Kemudian Tambahkan susu evaporate Merek FNN Atau merek lainnya bisa Saya gunakan 1 kaleng Saya pakai semua ya Masukkan ke dalam susu cair tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sambil kita aduk-aduk ya Kemudian kita akan memasukkan Susu SKM Saya gunakan SKMnya 2 saset saja Untuk mereknya bebas ya Merak apa aja SKMnya 2 saset Jadi ini manisnya Nggak terlalu manis Manisnya pas banget Rasanya juga lebih creamy ya Karena kita menggunakan evaporate Dengan susu ultramilk tadi ya Maksudnya bukan ultramilk Maksudnya susu cair tadi ya Kalau merek kan bebas Merak apa aja ya Kemudian aduk Sampai rata Ini bisa dicicip ya teman-teman Nah untuk step selanjutnya Saya gunakan jar yang ukuran 200 ml Ini saya gunakan 5 buah jar Kemudian jar ini akan kita masukkan Mangga yang udah kita potong dadu tadi Masukkan sesuai selera ya Bisa 2 sendok atau 1 sendok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika semuanya udah dimasukkan Selanjutnya kita akan memasukkan Nutrigel Yang sudah kita potong dadu tadi Kedalam jarnya Jadi ini isinya Nutrigel koko pandan Irisan mangga Terus nanti akan kita tambahkan sedikit selase ya Biar rasanya lebih enak Teman-teman bisa jadikan ini untuk ide jualan ya Satu jar ini dijual 10 ribu Itu udah lumayan ya Kemudian kita akan menambahkan sedikit selase Untuk memperindah aja ya Dan yang terakhir Kita masukkan sausnya atau kuahnya Susu yang udah kita buat tadi ya Kita masukkan sebanyak 150 ml Atau 2 jentong yang ukuran saya ini ya Nah ini udah saya masukkan semua Kemudian kita tutup Lalu ini kita kasih brand ya Kalau kita udah punya brand Ini kebetulan saya udah punya brand Jadi tutupnya udah punya brand Jadi cara pembuatannya sangat mudah ya teman-teman Simpel sekali dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan Kebetulan sekarang kan lagi musim mangga Jadi buah mangga itu di pasaran banyak sekali Harganya juga relatif terjangkau ya teman-teman Nah udah selesai Inilah hasilnya Kemudian kita simpan di kulkas ya teman-teman Biar waktu menikmatinya enak sekali saat dingin Buka mango ala sushi kitchen udah selesai Ini udah saya keluarin dari kulkas Rasanya bener-bener enak sekali Masya Allah Terbarak Allah ya teman-teman Sekarang kita cobain ya buka manggonya Buah yang mangga yang enak sekali Yang manis ya Perpaduan dengan nutri gel koko pandan Nah ini kita cicip Rasanya enak sekali Segar Manis Dan enak lah pokoknya ya teman-teman Terima kasih yang udah menyimak video ini sampai selesai Sampai jumpa di episode selanjutnya Sub indo by broth3rmax